Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mencatat, sebanyak 2.758 jiwa warga kabupaten itu mengungsi dampak banjir bandang dan lahar. Bupati Tanah Datar Eka Putra usai rapat evaluasi di Kabupaten Tanah Datar selasa 15 Mei mengatakan, para pengungsi tersebar pada enam kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, akibat bencana yang terjadi, terdapat satu nagari atau desa di Kabupaten tersebut terisolasi, sebab akses jalan utama bagi warga hanyut terbawa aliran banjir. Bupati menyebut upaya membangun jembatan darurat telah dilakukan pihaknya agar proses distribusi logistik dapat dilakukan. Selain tentunya, meminta dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Dan lagi proses membuat jembatan darurat dengan bambu dan juga ada dengan kelapa, pohon kelapa. Tadi siang, kami dikunjungi oleh Kepala BNPB bersama rombongan. Kami meminta tadi agar dibuatkan jembatan darurat. Alhamdulillah, tadi dipenuhi permintaan kami oleh Kepala BNPB dan di situ ada Danrem juga. Kita akan membuat jembatan beli dari TNI Angkatan Darat. Menurut Bupati, saat ini pihaknya bersama instansi lainnya masih fokus pada pencarian para korban yang dinyatakan hilang. Hingga selasa 14 Mei pukul 23 waktu Indonesia Barat, jumlah korban hilang mencapai 19 orang. Sementara, untuk jumlah korban meninggal di kabupaten itu mencapai 24 orang. Dari Kebupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Vandiyogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.